Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Lidhi Maendra dari Kepulitas Teknik Informatika Universitas Payanggara, Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang Hierarchical Clustering. Yang pertama, apa itu cluster? Cluster merupakan suatu teknik analisis multivariate yang bertujuan untuk mengelompokkan data observasi ataupun variable-variable ke dalam sebuah kelompok. Sehingga masing-masing cluster bersifat homogen sesuai faktor yang digunakan. Objek di dalam cluster bersifat heterogen. Yang kedua, ada jenis-jenis cluster. Jenis-jenis cluster dibagi dua, yaitu yang pertama Hierarchical Clustering, yang kedua ada Partitioning Method. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hierarchical Clustering. Hierarchical Clustering merupakan metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun sebuah hierarki kelompok data, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya ataupun pembagian dari seluruh set data di dalam cluster. Untuk clustering kali ini saya menggunakan dataset credit card dari kagel yang di dalamnya berisi kurang lebih 9000 data dan 18 fitur atau variable. Setelah file ditunload dan diupload di dalam Google Drive, langsung saja kita menuju pada programnya. Di sini saya menggunakan Google Collab untuk menjalankan programnya. Saya akan menjalankan semua programnya terlebih dahulu sambil menjelaskan satu per satu. Yang pertama, di sini kita akan melakukan import library. Yang pertama ada library 6V, yang digunakan untuk mengelola data, terutama array dan melakukan komputasi. Selanjutnya ada bandas, yang digunakan untuk membaca valisi SV dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Ada dashboard, yang digunakan untuk melakukan plot variable dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya ada silhouettes board, yang digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Lalu selanjutnya ada standard scalar, yang digunakan untuk melakukan preprocessing dan menyerangkan rentang nilai data pada dataset. Dan yang terakhir ada bce dan cosign similarity, yang digunakan untuk reduksi fitur data sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Yang kedua, di sini adalah untuk pembacaan file data CSV. Apabila data belum dimount, akan ada link yang terhubung kepada kode yang harus dikopi ke dalam program yang kedua ini. Selanjutnya program yang ketiga ini digunakan untuk menghapus kolom customer ID yang terdapat dalam dataset karena tidak diperlukan. Selanjutnya program berikutnya untuk mengecek apakah terdapat data yang kosong. Di sini dalam minimum payment, terdapat 313 data yang kosong. Dalam credit limit, terdapat 1 data yang kosong. Program selanjutnya untuk mengisi nilai yang kosong dengan nilai rata-rata dari fitur tersebut. Lalu selanjutnya adalah preprocessing, yaitu menyerangkan rentang nilai pada diopfitur atau kolom pada dataset. menggunakan fungsi standard scalar untuk pemetaan nilai data yang baru berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan variansi dari tiap kolom. Di sini yang rentangnya 0 sampai tak terhingga menjadi sorotan utama daripada rentang nilai 0 sampai 1. Program selanjutnya ada hirarki data dikambarkan dalam dendogram seperti ini. Dilakukan pemangkasan data yang ditampilkan pada option trangkit model. Apabila tidak dipangkas, pada trangkit modelnya akan dilakukan visualisasi pada keseluruhan data yang berjumlah 9.000. Dari dendogram ini, clustering menjadi dua cluster. Dapat dilakukan dengan memotong satu garis teratas. Selanjutnya, adalah untuk menentukan jumlah cluster terbaik, dapat menggunakan silhouette scores. Dilakukan perhitungan untuk dua jumlah cluster hingga 10 cluster. Semakin tinggi nilai silhouette scores, maka semakin baik cluster yang terbentuk. Di sini terlihat cluster 2 adalah yang terbaik. Hasil clustering dikatakan baik jika data-data dalam satu cluster berbeda jauh dengan data cluster lain atau memiliki inter-class varians yang tinggi dan apabila data dalam satu cluster mirip dengan yang lain. Program selanjutnya, di sini melakukan clustering dengan metode hieratical clustering dengan jumlah 3 cluster. Di sini tampilkan data ke 1, 4, dan 5. Pada data set asli memang memiliki kemiripan pada beberapa kolom. Dan ketiga data tersebut berbeda jauh dengan data kedua dan ketiga. Program selanjutnya, adalah untuk melakukan visualisasi frekuensi nilai suatu fitur dari masing-masing cluster. Program selanjutnya, adalah visualisasi cluster bisa menggunakan scatterplot agar lebih mudah dipahami. Karena scatterplot digambarkan pada bitang 2 dimensi, maka hanya bisa mengakomodasi data dengan 2 fitur, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Padahal data yang digunakan memiliki 17 fitur, maka perlu mereduksi dimensi dari 17 menjadi 2, menggunakan metode BCA. Yang terakhir, setelah terbentuk data baru dengan 2 fitur X dan Y, lalu dilakukan pewarnaan dan pelebelan pada cluster. Berikut merupakan scatterplot hasil visualisasi clustering data set kartu kredit ke dalam 3 buah cluster. Sekian penjelasan tentang hieratical clustering dari saya, kurang lebih nyaman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.